Intro Ini adalah sempat terjadi dalam sejarah Islam Selain juga kita menemukan pemikiran-pemikiran sebagai hasil daripada ada konflik berkepanjangan itu Ada yang disebut murjiah, yaitu berserah diri kepada takdir Ya sudah segalanya sudah takdir Allah Segalanya baik, tidak baik, segala macam kita tinggal diam saja Dan ada juga yang punya pendapat lawannya kepada Ria yang mengatakan Tuhan tidak ikut campur lah, ini Tuhan menciptakan yang awal saja Kelanjutannya adalah tergantung kita Ada yang mempunyai pemikiran kelompok yang mengatakan Yang penting itu baca, sahadat dan ilahi ilallah sudah baik Kesananya terserah, mau zina, mau musik, menjadi penjahat, masuk ke sorga semuanya Dan ada yang berpendapat tadi yang sangat takfiri, mengkafirkan Semuanya ini harus menjadi pelajaran bagi kita Pada saat-saat kita dalam suasana sekarang ini terasa Ada berbagai macam perbedaan-perbedaan pendapat Kita harus belajar dari sejarah, yaitu untuk tetap kita beristikamah Yaitu melaksanakan ajaran agama dengan baik dan juga dapat memperjuangkannya dengan baik Kita menyampaikannya juga dengan cara yang baik, mengamalkannya dengan cara yang baik Dan membimbing orang lain juga dengan cara yang baik Hidup tanpa lawan itu adalah indah Hidup tanpa musuh itu adalah hidup yang menyenangkan Sebaliknya, kalau hidup itu banyak lawan, banyak musuh Kalau hidup itu banyak membikin dari orang Pasti adalah sebuah kehidupan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam mengajarkan kepada kita tentang semangat ajaran jihad Perintah jihad itu sudah datang kepada Nabi pada saat beliau berada di Mekah Dan beliau tidak perang di Mekah Artinya perintah jihadnya sudah ada atau tidak perang Ini maknanya memang jihad bukan hanya perang Walaupun betul banyak perintah kata-kata jihad berarti juga perang Artinya tergantung suasana dan keadaannya Dalam perang badar, Nabi diserang Ketika Uhud, Nabi juga diserang Umat Islam diserang Hondak juga umat Islam diserang Terjadi perang Dalam suasana-suasana tertentu Nabi juga mengemasnya dalam bentuk pendekatan-pendekatan yang baik Nabi pernah juga mendoakan orang-orang jahat Supaya mereka menjadi orang baik Kemudian juga banyak usaha langkah Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Dan yang tidak kalah pentingnya Tidak kalah perlunya Yaitu beliau melakukan sebuah perubahan Perjuangan itu yang disebut Beliau berdakwah Biluswah Dengan keteladanan Dan inilah yang sangat penting Banyak orang menjadi simpati kepada Islam Karena perilaku umat Islam Kalau umat Islam melakukan ajaran Islam Sesuai dengan ajaran Islam Sebaliknya banyak orang yang tidak senang kepada Islam Bukan karena melihat ajaran Islam Tapi karena melihat perilaku umat Islam Banyak umat Islam yang melakukan perbuatan yang tidak baik Dapat menyebabkan orang tidak senang kepada Islam Inilah yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai Muslim Untuk melakukan da'wah Tidak hanya dengan ucapan Tidak hanya dengan ajakan Tapi da'wah dengan uswah hasanah Yaitu keteladanan yang baik Laksanakan ajaran agama Islam dengan baik Biar orang tahu bahwa Islam itu adalah baik Ketika kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik Maka kita pun dengan jujur Dengan jantan kita mengakui Kami hilap Islam tidak mengajarkan seperti itu Hal-hal yang seperti inilah Barangkali perlu menjadi perhatian kita Menyikapi berbagai macam Pendapat Berbagai macam informasi yang tidak menyenangkan Marilah kita sikapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan Dan tentu saja ikhtiar dengan penuh kesumbuhan Quran surat Al-Hujrat Harus tetap kita pegang teguh Antara lain adalah hindarkan diri dari apa yang disebut Taskiriyah Memperolok-olokkan orang lain Dengan kalimat-kalimat yang Menyebabkan orang lain itu merasa Tersinggung dan orang itu merasa dirugikan Hindarkan diri daripada Ungkapan-ungkapan penghinaan Dan yang ketiga Hindarkan diri dari memanggil-manggil orang dengan gelaran-gelaran yang menyakitkan Dan kemudian hindarkan diri dari tajusus Sibuk mencari-cari kesalahan orang lain Dan hindarkan diri dari Suudan Negatif singgung Mari berbiasakan dengan positif singgung Berbaik sangka Berbaik sangka itu enak Buruk sangka itu menderita Dan yang tidak kalah pentingnya Quran juga mengajarkan adalah Hindarkan diri kebiasaan membuka aib orang lain Atau ribah Membuka aib orang lain Ini adalah pesan-pesan Quran kepada kita Dalam menghadapi berbagai macam situasi yang kadang-kadang Pada saat sekarang ini kurang nyaman kita dengarkan Kurang nyaman kita baca Tetapi mari kita sikapi dengan penuh Kearifan dan kedewasaan Kita berusaha Kita berdoa Kita berikhtiar Dan kita bermunayat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Marilah kita Berusaha Untuk menjadikan Diri kita Sebagai uswah kepada orang lain Dan mari kita berusaha Untuk menjadikan orang lain Itu adalah Sahabat-sahabat kita Kalau ada perbedaan pendapat Kita selesaikan dengan cara yang baik Dan bahkan agama Islam Mengajarkan kepada kita Selain Menggunakan Ikhtiar Usaha Dengan menggunakan Segala kemampuan yang ada pada diri kita Ada Ajaran lain Yaitu Kekuatan doa Orang yang baik Itu adalah selalu berdoa Tidak hanya untuk diri sendiri Tapi juga mendoakan orang lain Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W Mari kita praktekan Yaitu Doa yang paling baik Adalah doa Seseorang Untuk orang lain Dan orang lain yang didoakan itu Tidak tahu dirinya Sedang didoakan Ketika kita tahu Ada sosok orang yang selalu Melakukan Mengungkapkan Sesuatu yang menyakitkan Kita jawab dengan doa Mudah-mudahan dia mendapat Hidayah dan petunjuk Allah S.W Luar biasa Kalau ini bisa kita lakukan Lakukan dengan penuh keikhlasan Doa adalah senjata kita Rasulullah S.A.W Untuk Menghadapi masyarakat Yang pada waktu itu jahat Beliau berdoa Supaya diberi petunjuk Karena mereka bukan penjahat Tapi orang yang belum tahu Mereka kemudian menyatakan diri Menjadi Pengikut Rasul Masuk Islam pada tahun-tahun berikutnya Beliau menghadapi Umar bin Khutab Beliau tidak diskusi Dan tidak berdebat Karena beliau tahu Ini bukan orang yang harus dilawan Dengan debat dan diskusi Tapi beliau berdoa Berdoa Mendoakan supaya dia mendapat Hidayah petunjuk Dari Allah S.A.W Dan masih banyak Contoh-contoh dari Rasulullah S.A.W Sebagai teladan bagi kita Mari kita bersama-sama Untuk berusaha Membangun Suasana batin Yang dimana Orang lain Mendapatkan Kenyamanan Orang lain Mendapatkan Kebahagiaan dari kita Bagian daripada Ibadah seorang Muslim itu adalah Menyenangkan orang lain Tentu tanpa Kebohongan Membahagiakan orang lain Tentu tanpa Penipuan Dan juga Membikin orang lain Itu bisa Semakin dekat Dengan Allah S.A.W Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax